Itu, Nona Lin, apa dia mampu membelinya? Chen Hao mengangguk, Tuan Li, dia adalah suami Nona Lin dan pasti mampu membelinya. Dia awalnya ingin mengungkapkan identitas Lin Yurou secara langsung, tetapi setelah memikirkannya, dia menahan diri. Jika suster yang mengetahuinya, dia pasti akan menyalahkannya. Adalah tanggung jawabnya untuk membantu pelanggan melindungi privasi dan identitas mereka. Mendengarkanmu, aku sedikit mengerti, pria itu adalah wajah putih kecil dari Nona Lin itu. Suster yang berkata sambil tersenyum, sepertinya dia menghabiskan sebagian besar uang dari Nona Lin itu. Benar-benar pria yang menjijikkan, sepertinya adik perempuan yang tidak bersalah telah ditipu. Dia mengalami kemunduran emosional saat itu, jadi dia paling membenci pria seperti ini, dan mau tidak mau memarahi Li Dong. Li Dong, yang berada di luar, tiba-tiba bersin dan tidak bisa tidak menebak siapa yang memarahi dirinya sendiri lagi. Lin Yurou disebelahnya menutup buklet foto pernikahan dan berkata dengan enggan, Suamiku, lupakan saja. Kurasa gaun pengantin ini sama sekali tidak sepadan dengan harganya. Harganya hampir 10 juta, kalau dihemat bisa banyak hal. Oke, jangan bahas itu. Li Dong menggelengkan kepalanya, karena gaun pengantin ini adalah harta karun toko kota, dan masih dikemas dalam lemari kaca, itu membuktikan bahwa itu tidak boleh dipakai oleh orang lain. Hanya dengan cara ini Anda bisa menjadi wanita paling cantik di dunia. Dengarkan saja aku, harga ini bukan apa-apa. Meskipun suara Li Dong sangat lembut, Lin Yurou dapat mendengar bahwa ketegasan dalam nada suara Li Dong tidak dapat dilawan. Lin Yurou juga tahu bahwa hanya 10 juta bukanlah apa-apa bagi Li Dong. Meskipun grup Lin kini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan grup terbesar di negara ini. Namun, Lin Yurou samar-samar merasa bahwa meskipun demikian, aset grup Lin mungkin tidak sebanding dengan Li Dong. Berapa banyak uang yang dimiliki orang ini, saya khawatir itu telah mencapai angka astronomi. Tapi, Lin Yurou masih merasakan sakit di dagingnya. Itu 10 juta. Tidak, ini sudah kewajibanku. Jika aku tidak membelikanmu gaun pengantin ini, aku tidak akan bisa tidur malam ini. Li Dong melambaikan tangannya, menyela kata-kata Lin Yurou. Dia tahu bahwa gadis ini dulunya miskin dan takut, dan dia tidak ingin Lin Yurou merasa tertekan karena uang ini. Oke, kalau begitu aku dengarkan kamu saja. Melihat sikap Li Dong yang begitu tegas, Lin Yurou hanya bisa setuju. Tentu saja, di dalam hatinya, dia masih sangat bahagia. Jika Anda bisa memakai gaun pengantin puluhan juta ini dan mengambil foto pernikahan dengan pria tersayang Anda, saya khawatir tidak ada gadis yang akan menolak. Chen Ying di sebelahnya hanya bisa menghela nafas. Pasangan ini benar-benar kesal. Pria itu bersikeras untuk membelikan gaun pengantin yang paling mahal untuk wanita itu, tetapi gadis itu tidak mau membelinya. Tapi saya harus mengatakan bahwa Chen Ying memang sangat iri pada Lin Yurou dan Li Dong. Dia merasa samar-samar dalam hatinya bahwa suami presiden Lin mungkin tidak seperti yang dikabarkan, tetapi sedikit berwajah putih. Kalau tidak, mengapa bos grup Lin yang sangat kuat akan begitu patuh di depannya? Paling tidak, pasangan muda ini jauh lebih kuat daripada dua orang di dalamnya. Begitu Chen Ying memikirkan pertarungannya dengan pemilik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke kamar lagi dan mendengus tidak puas. Sepuluh menit lagi berlalu, Chen Hao dan sister Yang, yang wajahnya sedikit merah, keluar dari ruangan. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka telah melakukan sesuatu yang tidak biasa di dalam. Bagaimana? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu benar-benar harus mengeluarkan 9,99 juta untuk membeli gaun pengantin ini? Nada bicara sister yang terhadap Li Dong jelas tidak sama seperti sebelumnya. Nadanya berubah menjadi agak menghina. Tentu saja aku ingin membelinya. Bantu istriku mencoba ukurannya. Li Dong mengangguk. Maaf, jika kamu ingin mencobanya, kamu harus membayar uangnya terlebih dahulu. Kami tidak dapat melanggar aturan di sini. Sister yang melirik Li Dong dengan sedikit jijik. Setelah dia mengidentifikasi Li Dong sebagai wajah putih kecil, dia meremehkannya. Di matanya, keterampilan seperti apa pria yang menghabiskan uang wanita. Li Dong secara alami bisa mendengar ketidakbahagiaan dalam nada suara wanita itu. Tapi dia tidak banyak bicara, bagaimanapun juga, memberi uang adalah masalah waktu. Karena itu, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan kartu hitam dan menyerahkannya. Kartu bank apa ini? Sister yang mengambil alih kartu hitam Li Dong dan sedikit curiga. Dia telah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa tahun, dan dia belum pernah melihat kartu hitam tingkat ini, jadi dia tidak mengetahuinya. Jika bukan karena logo chip di atasnya, dia akan curiga bahwa Li Dong membodohi dirinya sendiri. Apakah itu kartu? Anda dapat menggeseknya untuk mencari tahu. Li Dong berkata dengan ringan, dia datang ke meja depan bersama Sister Yang. Saat membayar tagihan, Sister Yang mengetahui bahwa kartu hitam ini sebenarnya dapat digesek hingga puluhan juta. Dia benar-benar lega sekarang. Namun, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, apa yang kalian lakukan? Kenapa kamu begitu kaya? Awalnya, dia mengira Li Dong dan Lin Yurou bukanlah orang kaya, karena pakaian yang mereka kenakan hanya beberapa ratus hingga seribu dolar. Apakah kamu sudah bertanya kepada Chen Hao tentang hal-hal ini? Tidak masuk akal bagiku untuk mengulanginya lagi. Li Dong berkata dengan ringan. Dia tahu apa yang dimaksud wanita ini, dan terus terang, dia memandang rendah dirinya. Diekspos oleh Li Dong, Sister Yang sama sekali tidak malu. Dia tersenyum ringan, kalau begitu aku akan mengatakannya langsung, aku benar-benar tidak mengerti, istrimu sangat baik, bagaimana kamu bisa menjadi suami istri. Meskipun Li Dong sangat tampan, kecantikan Lin Yurou juga salah satu yang terbaik. Selain itu, sebuah perusahaan juga telah dibuka, dan pelamar pasti sangat diperlukan. Di antara begitu banyak orang, Li Dong terpilih, apakah itu benar-benar hanya retorika. Kakak perempuan tertua ini, mendengarkanmu, sepertinya memiliki banyak pendapat tentangku. Li Dong berkata sambil tersenyum, apakah aku tidak pantas menjadi suaminya? Atau apakah kamu punya pandangan lain tentangku? Dia juga tidak marah, hanya tersenyum. Namun, Chen Hao di sebelah Li Dong berkeringat untuk Sister Yang. Ketika dia berada di rumah tadi, dia memberitahu Sister Yang sesuatu, tetapi identitas Li Dong hanyalah dugaan semua orang. Dia tidak tahu latar belakang asli Li Dong sama sekali. Saya hanya berpikir bahwa berpura-pura menjadi uang wanita bukanlah laki-laki, dan tidak seperti yang seharusnya dilakukan seorang pria, kata Sister Yang. Dia mendengus dingin, menyerahkan kartu bank kepada Li Dong, dan dengan kasar melemparkan tagihan ke atas meja. Beberapa hal tidak bisa dilihat dengan mata. Li Dong berkata sambil tersenyum, selain itu, bahkan jika aku benar-benar pemakan yang lembut, itu tergantung pada kemampuanku. Setidaknya tidak seperti beberapa orang yang suka sapi tua makan rumput lembut, tetapi tidak tahu bagaimana malu. Dia dengan tenang menyimpan fakturnya, dan tiba-tiba kata-kata ini keluar, membuat Sister Yang malu. Chen Hao di sebelahnya juga malu. Dia terus batuk dan terus mengedipkan mata pada Sister Yang. Jika Anda menyinggung pelanggan Anda, bisnis mereka akan hancur. Tepat ketika suasananya sangat canggung, Lin Yurou sudah mengganti gaun pengantinnya. Pada saat ini, Lin Yurou tampak seperti putri salju yang keluar dari dongeng. Belum lagi Li Dong tercengang, bahkan tiga orang di sebelahnya pun sama. Meskipun Sister Yang memiliki toko sendiri, dia telah melihat semua jenis wanita cantik datang untuk mencoba gaun pengantin. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat efek seperti yang dikenakan Lin Yurou. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, Lin Yurou merasa semakin tidak berharga. Wanita yang begitu cantik, memikat, dan karirnya sendiri, mengapa Anda harus jatuh cinta dengan wajah putih kecil? Istriku cantik, Li Dong tersenyum dan memuji, dia berjalan mendekat dan meraih tangan Lin Yurou. Lin Yurou menunjukkan senyum cerah dan memutar matanya, maukah kamu menggunakan kata lain untuk memujiku? Itu terlalu asal-asalan. Li Dong tidak setuju, dia melihat gaun pengantin Lin Yurou dengan mata terbakar, dan berkata sambil tersenyum, saya pikir semua kata di dunia tidak cukup untuk menggambarkan kecantikan Anda. Jadi, saya hanya bisa menggunakan satu kata indah untuk mengungkapkan isi hati saya. Senyum Lin Yurou menjadi lebih manis. Dia tidak suka ketika pria lain mengatakan hal seperti itu, dia hanya berpikir itu fasih. Tapi Li Dong mengatakan kata-kata seperti ini, dan dia senang mendengarnya. Ketika sister yang mendengar ini, dia hanya bisa mendengus di dalam hatinya. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata kepada Li Dong, omong-omong, apakah kamu ingin mencoba jazz bersama? Mari kita lihat bagaimana pertandingan itu bekerja. Jika kamu mencobanya, ikut aku. Chen Hao dapat melihat bahwa sister yang memiliki sikap yang sangat buruk terhadap Li Dong. Untuk menyelesaikan permainan, dia berkata dengan cepat, Tuan Li, sebaiknya Anda mencobanya. Setelah pakaian Anda semua dipilih, kita bisa keluar dan memilih lokasi pemotretan. Li Dong mengangguk. Di toko, dia secara acak menemukan setelan seharga puluhan ribu dolar dan memakainya. Ketika dia keluar, sister yang merasakan matanya bersinar. Meskipun dikatakan bahwa pria paling tampan ketika mereka mengenakan jazz. Namun, dia tidak menyangka Li Dong terlihat begitu tampan dalam setelan jazz. Pada saat ini, dia agak mengerti mengapa Lin Yurou tertarik pada Li Dong. Mungkin itu benar-benar hanya penampilan orang ini, kan? Tuan, meskipun pakaian Anda telah dipilih, tidakkah menurut Anda ada sesuatu yang hilang dari leher istri Anda? Sister yang melanjutkan, wanita harus memiliki perhiasan yang bagus untuk mencocokkan gaun pengantin ini, Anda harus tahu. Jadi apa? Apa yang ingin kamu ungkapkan? Aku tidak bisa mengolok-olokmu. Li Dong bertanya dengan ringan. Itu tidak benar. Saya hanya berpikir bahwa orang kaya seperti Anda harus dapat membeli segalanya untuk istrinya. Sister yang cemberut, saya kebetulan tahu bahwa ada lelang di ibu kota provinsi dua hari ini, dan ada kalung bernilai jutaan dolar di atasnya. Apakah Anda ingin mengetahuinya? Tidak perlu, aku sudah persiapan untuk perhiasan. Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia tidak bercanda, dia benar-benar siap. Berbicara tentang perhiasan, air mata lautan yang didapat Lin Yurou sebelumnya pasti cukup untuk menyamai gaun pengantin ini. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia meninggalkan toko pengantin bersama Lin Yurou, yang sudah berganti pakaian. Hef, itu hanya wajah putih kecil, kamu berpura-pura menjadi apa? Sister yang melihat ke belakang Li Dong dan Lin Yurou dan tidak bisa menahan cibiran. Menurutnya, apa yang dikatakan Li Dong barusan pasti hanya pura-pura. Kalung apa yang cocok dengan gaun pengantin itu? Chen Hao buru-buru berkata di belakang, Bibiku, jika aku mohon, jangan menyinggung pelangganku. Atau aku akan dihancurkan olehmu sebentar lagi. Hef, jika kamu kuning, kamu akan menjadi kuning. Bahkan jika kamu tidak memiliki pekerjaan, aku akan menjagamu. Sister yang menyingkirkan tatapan tidak puasnya dan memasang tampang centil barusan, ingin memegang tangan Chen Hao. Setelah selesai, aku akan menemukanmu lagi. Chen Hao buru-buru menghindar, meletakkan kata-kata ini, dan bergegas keluar pintu untuk mengejar Li Dong dan yang lainnya. Tak lama kemudian, keempatnya sudah duduk di dalam mobil. Kakak yang barusan, Tuan Li, saya juga berpikir harus ada kalung yang bagus untuk menjadi gaun pengantin Tuan Lin. Yang nying tidak bisa tidak berkata, aku memang menyiapkan kalung itu, istri, keluarkan dan tunjukkan pada mereka. Li Dong berkata kepada Lin Yurou sambil tersenyum. Baik, Lin Yurou mengangguk, lalu membuka tasnya. Dia mengeluarkan kotak brokat halus dari tasnya. Kemudian dia membukanya di depan saudara dan saudari Chen Hao, dan melihat sebuah kalung tergeletak dengan tenang di dalamnya. Itu adalah kalung biru yang sangat cerah dengan safir besar di atasnya. Di bawah cahaya, itu berkilau dengan cahaya biru redup, yang sangat indah. Bentuk safirnya pun lebih aneh, terlihat seperti sobek. Melihat kalung ini, Chen Ying langsung tercengang. Dia melihat kalung itu dengan mata cerah, dan sangat tertarik. Sangat cantik, wanita selalu tidak memiliki perlawanan terhadap perhiasan yang begitu indah. Secara khusus, air mata lautan ini adalah harta karun yang terkenal di dunia. Saat itu, kalung ini diberikan kepada Lin Yurou oleh Kiaoba. Sekarang, akhirnya, itu bisa menunjukkan efeknya. Chen Hao juga tercengang, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang pria, dan dia memiliki ketahanan tertentu terhadap hal semacam ini. Dia melihatnya, tiba-tiba teringat sepotong berita yang dia lihat, dan berseru, ini, bukankah ini seharusnya air mata lautan? Chen Hao adalah seorang fotografer, dia telah mengambil foto pernikahan untuk banyak orang kaya. Selain itu, ia telah melakukan banyak penelitian tentang hal-hal seperti perhiasan. Secara alami, dia juga telah melihat berita tentang air mata lautan ini. Ya, itu air mata lautan. Li Dong mengangguk sambil tersenyum, bagaimana, kalung ini cukup untuk menyamai gaun pengantin istriku, kan? Cukup, cukup. Chen Hao mengangguk lagi dan lagi dan memuji, ini sangat indah, saya hanya melihat gambar kalung ini di internet. Saya tidak menyangka suatu hari nanti, saya akan melihatnya dalam kenyataan, Tuan Li, bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda mendapatkan kalung ini? Kiaoba, ibu kota provinsi, kau tahu. Li Dong berkata, tentu saja saya tahu. Chen Hao berkata, sayang sekali Raja Dunia bawah tanah provinsi Tianxing tidak ada lagi di sana. Kalung ini diberikan kepada istriku olehnya tahun lalu. Li Dong berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Chen Hao dan Chen Ying saling memandang dengan kaget. Sebelum tahun lalu, itu adalah legenda di provinsi Tianxing. Untuk saudara dan saudari mereka, legenda semacam itu, mereka hanya pernah mendengarnya, dan tidak memenuhi syarat untuk melihatnya sama sekali. Namun, sekarang Li Dong berkata bahwa kalung ini diberikan oleh Kiaoba. Jika mereka biasanya mendengar ini, mereka pasti akan mencibir. Tapi sekarang setelah mereka melihat kalung ini dengan mata kepala sendiri, mereka secara alami mempercayainya. Saya hanya bisa kagum dalam hati saya. Tidak butuh waktu lama bagi Li Dong dan yang lainnya untuk tiba di lokasi pengambilan gambar pertama yang dipilih. Ketika saya sampai di sini, seseorang sudah syuting. Tak berdaya, Li Dong dan yang lainnya harus menunggu. Yang tidak diketahui Lin Yurou adalah begitu dia datang ke sini, dia menjadi sasaran para wanita yang sedang mengambil foto pernikahan. Sial, lihat, gaun pengantin yang dikenakan wanita itu, apakah itu yang puluhan juta? Dan kalung safir di lehernya, sepertinya yang pernah kulihat di internet. Itu disebut air mata lautan. Hanya ada satu di dunia, dan itu tak ternilai harganya. Seorang wanita melihat pakaian Lin Yurou dari kejauhan dan buru-buru bertanya pada pria di sebelahnya. Di mana kamu mencari? Apakah kamu pikir wanita itu lebih cantik dariku? Apakah pernikahan ini sudah berakhir? Pasangan yang awalnya mencintai mengubah selera mereka segera karena kedatangan Lin Yurou. Apalagi, pemandangan seperti itu terjadi pada beberapa pasangan pria dan wanita yang mengambil foto pernikahan hampir bersamaan. Telinga Li Dong sangat cerdas, dan dia telah mendengar semua kata-kata ini. Dia tiba-tiba terdiam. Setelah Lin Yurou mengenakan gaun pengantin, kekuatannya terlalu besar. Jangan membuat masalah. Saya benar-benar berpikir, idiot mana yang akan menghabiskan puluhan juta untuk gaun pengantin seperti itu. Dan kalung di lehernya, itu pasti palsu juga. Kamu mengatakan bahwa hanya ada satu di dunia, jadi itu tidak boleh jatuh ke tangan orang tanpa nama seperti itu. Pria itu menyeringai, jika Anda ingin memberitahu saya, pasangan muda itu pasti palsu dari suatu tempat. Itu pasti hanya seribu yuan, bukan sepuluh juta. Ada juga kalung, yang juga imitasi. Pasangan ini benar-benar lucu. Mereka tidak takut ditertawakan oleh orang lain jika mereka memalsukan hal yang begitu terkenal. Pria sama sekali tidak percaya bahwa seseorang akan membeli gaun pengantin dan kalung yang begitu mahal. Dalam nadanya, dia sangat meremehkan Li Dong dan yang lainnya. Benar saja, wanita itu merasa masuk akal setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya. hati yang cemburu barusan menghilang dengan segera. Dia melihat gaun pengantinnya lagi dan mendapatkan kembali rasa superioritasnya sekarang. Setelah foto pernikahan pasangan itu diambil, mereka melewati Li Dong dan Lin Yurowu. Wanita itu, dengan nada yang sangat kejam, berkata, orang-orang hari ini benar-benar menyedihkan. Mereka jelas tidak punya uang sebanyak itu, jadi mereka harus berpura-pura menjadi tiran lokal. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita semua tidak tahu barangnya, tidak bisakah kita melihat bahwa itu palsu? Pria di sebelahnya berhenti dan menatap Li Dong, Saudaraku, dari mana kamu mendapatkan imitasi ini pada istrimu? Saya benar-benar ingin melihat toko mana yang membuat imitasi seperti itu. Jika saya tidak melihat dengan cermat, saya akan mengira itu adalah hal yang nyata. Nada suaranya penuh dengan lelucon. Alasan mengapa mereka tahu gaun pengantin Lin Yurowu adalah karena pakaian dan gaun pengantin yang mereka kenakan juga disewa dari toko sister yang Lin Yurowu terlihat lembut dan lemah, tapi dia bukan orang yang lemah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengelola perusahaan sebesar grup Lin. Dia marah ketika mendengar bahwa puluhan juta gaun pengantin yang dibelikan Li Dong untuknya palsu. Namun, saat Lin Yurowu hendak berbicara, Li Dong menghentikannya. Jika menurutmu gaun pengantin istriku palsu, kamu bisa pergi ke toko itu untuk melihat apakah yang asli masih ada. Li Dong berkata kepada keduanya sambil tersenyum, karena kamu tahu gaun pengantin ini, kamu pasti pernah ke toko itu, kan? Kamu harus melihatnya ketika kamu pergi, tetapi jangan berpikir bahwa kami mengenakan pakaian palsu seperti kamu. Pria itu mencibir, gaun pengantin untuk istriku ini harganya puluhan ribu, tapi itu tidak sebanding dengan yang palsu sepertimu. Wajahnya penuh dengan keunggulan, karena dia memutuskan bahwa pakaian di Li Dong dan Lin Yurowu palsu, dia benar-benar dipenuhi dengan pemikiran seperti ini. Dia tidak pernah memikirkannya sama sekali, karena orang berani memakai gaun pengantin ini untuk mengambil foto pernikahan di dekatnya, mungkin mereka memiliki kekuatan untuk membelinya. Li Dong terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia langsung menarik Lin Yurowu dan berbalik dan pergi. Untuk orang seperti itu, Li Dong bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Melihat bahwa Li Dong tidak menjawab kata-katanya sendiri, pria itu bahkan lebih menghina. Dia percaya bahwa Li Dong pasti bersalah. Istri, ayo pergi, ayo pergi ke toko itu dan lihat, aku akan membuktikan bahwa gaun pengantin mereka palsu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia membawa istrinya dan pergi. Selanjutnya, Li Dong dan Lin Yurowu memulai pemilihan adegan dan pemotretan resmi. Chen Hao, sebagai fotografer, dan saudara perempuannya, Chen Ying, bertindak sebagai asisten, yang bertanggung jawab untuk mengisi cahaya dan pekerjaan lain untuk mereka. Melihat Li Dong dan Lin Yurowu berdiri bersama dengan indah, Chen Ying melihatnya dan mau tidak mau merasa sangat iri. Chen Ying juga seorang wanita, dan dia telah mencapai usia matang untuk menikah. Pada saat ini, melihat pengantin pria dan wanita yang tampan, dia tidak bisa tidak merasakan dorongan di hatinya. Saya ingin cepat menemukan pacar untuk jatuh cinta, dan kemudian menikah, dan juga mengalami perasaan mengenakan gaun pengantin dan menjadi seorang putri. Setelah mengambil dua set foto, Lin Yurowu tampak sedikit lelah, Li Dong segera menyuruh Chen Hao untuk berhenti memotret dan beristirahat. Chen Hao dan Chen Ying berjalan ke samping dan beristirahat sambil memanfaatkan celah. Chen Ying berkata kepada Chen Hao dengan iri, kakak, sudahkah kamu menemukannya? Tuan Li sangat mencintai Tuan Lin. Selain itu, perasaan Tuan Lin untuk Tuan Li tidak bercampur dengan apapun. Saya pikir mereka berdua seharusnya tidak digosipkan oleh dunia luar. Tuan Li jelas bukan pemakan yang lembut. Mereka harus benar-benar saling mencintai. Ya, aku juga berpikir begitu. Chen Hao mengangguk, setuju dengan kata-kata Chen Ying, temperamen Tuan Li benar-benar luar biasa. Reputasi makan nasi lunak tidak simetris baginya. Saya pikir Tuan Li pasti orang dengan latar belakang yang hebat. Kalau tidak, bagaimana Presiden Lin bisa begitu bergantung padanya? Sepanjang jalan, Chen Hao bisa melihat dengan jelas. Penampilan Lin Yurou sama sekali bukan wanita kuat. Sebaliknya, dia lembut dan lemah, dan dia bergantung pada Li Dong untuk segalanya. Ini berarti Lin Yurou sangat mencintai Li Dong dan menganggapnya sebagai dewanya. Jika seorang pria tidak kuat, bagaimana dia bisa dianggap sebagai Tuhannya oleh seorang wanita? Pada saat ini, pasangan yang mengejek Li Dong dan Lin Yurou barusan datang ke toko Sister Yang. Begitu dia tiba, dia tidak sabar untuk memverifikasi keaslian gaun pengantin di tubuh Lin Yurou. Namun, ketika mereka memasuki toko, mereka melihat bahwa gaun pengantin di lemari kaca telah hilang. Hanya patung manekin yang tersisa berdiri di sana. Melihat adegan ini, keduanya sangat terkejut. Bagaimana ini bisa? Pria itu tercengang. Wajah wanita itu sangat jelek, dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia merasa sangat malu ketika dia berpikir bahwa dia masih mengejek seorang wanita yang mengenakan gaun pengantin bernilai puluhan juta. Sangat malu sehingga saya ingin mengambil kaki saya. Pria itu tiba-tiba menatap Sister Yang, dan bertanya dengan ekspresi malu dan marah, Nyonya, bukankah Anda mengatakan bahwa gaun pengantin tidak dapat dicoba? Mengapa itu hilang? Dia masih percaya bahwa gaun pengantin itu pasti disewa, bukan dibeli. Lagi pula, itu 10 juta. Tidak mungkin, terutama karena dia terlalu miskin, 10 juta adalah angka astronomi di matanya. Tetapi bagi orang kaya sejati, 10 juta bukanlah apa-apa. Sister Yang sangat kesal dengan kemarahan dan nada tidak ramah di mata pria itu. Jika bukan karena fakta bahwa keduanya juga klien, dia akan memalingkan wajahnya sejak lama. Sister Yang tampak acuh tak acuh dan berkata dengan nada buruk, siapa yang memberitahumu bahwa gaun pengantin ini dicoba oleh orang lain? Itu sudah dibeli oleh seseorang. Apa? Adakah yang benar-benar bisa membeli gaun pengantin yang begitu mahal? Jantung pria itu seperti dihantam palu godam, dan wajahnya menegang. Ketika sister Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikitpun. Saya juga sangat bingung. Bagaimana bisa seorang pria dengan ketampanan dan karir yang sukses seperti wajah putih kecil? Pertanyaan ini telah lama membingungkannya. Apa yang kamu katakan? Mungkinkah pria itu makan nasi lunak? Mendengar kata-kata sister Yang, mata pria itu tiba-tiba berbinar. Karena, jika Lidong adalah orang yang makan nasi lunak, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Meski gaun pengantin pada istrinya hanya puluhan ribu rupiah, setidaknya ia membelinya dengan uangnya sendiri. Kamu tidak bisa membelinya? Mengapa kamu bertanya begitu banyak? Sister Yang cemberut, saya tidak tahu secara spesifik, tetapi saya mendengar bahwa pria itu makan nasi lunak. Dia tidak puas dan mengatakan apa yang dia tahu. Tidak mungkin, buka pintu untuk berbisnis, atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Istri, apakah kamu mendengar itu? Pria itu berwajah putih kecil. Pria itu berkata dengan bangga, aku sudah lama melihatnya. Meskipun anak itu tidak tampan, bagaimana dia bisa kaya? Ternyata setelah sekian lama, dia hanya membeli gaun pengantin itu dengan uang wanita lain. Hatinya sangat terhibur. Namun, istrinya tidak senang dengan ini dan tetap diam. Karena mau bagaimanapun, mereka memang mengenakan gaun pengantin yang harganya puluhan juta. Ini adalah kebenarannya. Ini membuatnya sangat cemburu, dan dia sudah merasa di dalam hatinya bahwa dia setengah lebih pendek dari Lin Yurou. Sister yang berusia tiga puluhan. Dia membuka toko dan bertemu semua jenis wanita. Dia melihat melalui pikiran wanita di depannya sekilas. Tetapi karena ini, sister yang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, bukankah aku sudah menyebutkannya padamu sebelumnya? Gaun pengantin itu harganya puluhan juta. Kalau mau dipadankan dengan kalung, paling tidak butuh jutaan. Saya memberi tahu anak itu bahwa akan ada pelelangan di sini di ibu kota provinsi, dan ada kalung bernilai lebih dari satu juta, tetapi dia bilang dia sudah memiliki kalung. Kamu bisa pergi dan melihat. Istrinya pasti memakai kalung di lehernya, tapi kurasa kalung itu pasti tidak asli. Bahkan jika itu benar, itu pasti menghabiskan uang wanita itu. Kamu bisa mengejek beberapa kata. Ya, ya, kita semua melihatnya. Pria itu bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, ketika kami kembali tadi, kami semua melihat istrinya mengenakan kalung safir di lehernya. Sepertinya air mata legendaris di lautan. Thurs of the Ocean. Lelucon yang luar biasa. Sister yang mencibir, apakah Anda tahu berapa harga air mata laut yang sebenarnya? Kalung semacam itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tidak diragukan lagi itu pasti palsu. Tapi meskipun itu tiruan, itu diperkirakan bernilai jutaan. Dia pasti membelinya dengan uang istrinya, ini masuk akal. Aku benar-benar tidak percaya bahwa menantu yang makan nasi lunak dapat membeli barang-barang mahal untuk istrinya dengan uangnya sendiri. Pria itu berkata dengan mencibir. Dia bukan orang baik mendengar apa yang dikatakan sister yang, dia langsung tertarik. Lagi pula, foto pernikahan mereka telah diambil, dan sisanya adalah waktu kosong. Pergilah sendiri, apa gunanya bertanya kepada kita? Istri pria itu tidak tahan, apakah itu membuat Anda merasa sangat nyaman menonton orang lain membeli barang? Kecuali kamu membelinya untukku juga, aku berjanji untuk pergi bersamamu. Awalnya, ketika dia mengejek Lin Yurou, dia merasa sangat malu. Sekarang biarkan dia menghadapi Lin Yurou, dia tidak memiliki wajah seperti itu. Namun, pria itu tampaknya bertekad untuk mendapatkan wajah ini kembali. Dia melambaikan tangannya dengan sikap sok, apa masalahnya? Di pelelangan ini, mana yang kamu suka, katakan saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu memenangkannya. Sister yang di sebelahnya hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu situasi keuangan yang sulit dari pria itu. Meskipun dia membuka perusahaan kecil, pelelangan itu bukanlah pelelangan biasa. Jika Anda ingin memotret sesuatu di dalamnya, saya khawatir seorang pria tidak mampu membelinya jika dia bangkrut. Tentu saja, dia tidak repot-repot mengingatkannya, jadi akan baik bagi mereka untuk mengejek Li Dong dan Lin Yurou. Pada saat ini, Li Dong dan Lin Yurou masih mengambil gambar. Chen Hao dan Chen Ying sangat efisien, dan sejauh ini telah mengambil enam set foto. Saat syuting, tiba-tiba, suara terkejut datang dari samping. Li, Tuan Li, Li Dongzeng memegang Lin Yurou dalam pose yang tampan, dan ketika dia mendengar suara itu, dia mau tidak mau menoleh untuk melihat. Kemudian, dia melihat enam atau tujuh pria dan wanita berdiri beberapa meter jauhnya. Hanya ada dua pria di grup ini, mereka mengenakan celana pendek pantai yang keren, dan wanita lainnya mengenakan bikini seksi. Li Dong melirik wanita secara acak, dan kemudian menarik pandangannya. Meskipun wanita-wanita ini semuanya tampan, dibandingkan dengan Lin Yurou, mereka hanya berbeda dunia. Dia memandang kedua pemuda itu, dan selalu merasa bahwa keduanya akrab. Siapa kamu? Li Dongzeng bertanya dengan sedikit cemberut. Dia juga harus mengambil foto pernikahan dengan Lin Yurou, dan Li Dongzeng merasa sedikit tidak senang ketika dia diganggu. Ini benar-benar Anda, Tuan Li. Salah satu pemuda berkata dengan penuh semangat, namaku Suehautian, dia Mu Yifan, ayahku Suehai, dan ayahnya Mubai. Kami mengikutimu selama setengah hari, apakah kamu ingat? Oh, itu kamu, aku ingat. Li Dongzeng berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangguk. Dia ingat bahwa kedua orang ini memang telah bersamanya selama setengah hari. Pada saat itu, dia mengemas Tuan Muda Tertua dari keluarga Kian di Utara dan Tuan Muda Tertua dari keluarga Seng di ibu kota provinsi pada sebuah resepsi. Pada saat itu, dia membawa Suehautian dan Mu Yifan bersamanya. Omong-omong, dia mengikuti dua orang, dan dia dianggap sebagai teman lama. Sekarang, hanya ada dua keluarga kaya kelas satu di sisi ibu kota provinsi. Salah satunya adalah keluarga Sueh dan yang lainnya adalah keluarga Mu. Para patriark dari dua keluarga ini, yaitu Mubai dan Suehai, memilih untuk mengantre dan memilih untuk mempercayai Li Dong. Jadi, pada akhirnya, Li Dong membawa mereka ke puncak kehidupan. Dan Suehautian dan Mu Yifan secara alami menjadi putra terkenal di provinsi Tianxing. Bahkan di seluruh selatan, reputasi mereka cukup keras. Untuk putra dan saudara ini, tidak banyak orang yang bisa membuat mereka dihormati. Dalam benak mereka, dalam hidup ini, hanya ada satu orang yang bisa membuat mereka kagum. Orang itu bukan orang tuanya, tapi Li Dong. Suehautian dan Mu Yifan awalnya berpikir bahwa mereka akan memiliki sedikit kesempatan untuk melihat Li Dong lagi. Tanpa diduga, ketika mereka keluar untuk bermain di sini hari ini, mereka bertemu Li Dong. Nasib adalah hal yang sangat indah. Tuan Li, apakah Anda akan menikah? Melihat Li Dong mengambil foto pernikahan dengan Lin Yorou, Mu Yifan bertanya dengan cepat. Jika benar, maka ini akan menjadi berita besar. Dia akan mengambil kembali berita itu untuk memberitahu ayahnya, dan kemudian pada hari pernikahan Tuan Li, dia harus pergi untuk mengirim hadiah ucapan selamat. Yah, sebentar lagi, dia adalah istriku, Lin Yorou. Li Dong mengangguk, menunjuk ke Lin Yorou, dan memperkenalkan, mereka berdua, ini putra Sui Hai, ini putra Mubai. Kesan dia terhadap dua tuan muda yang kaya raya ini cukup baik. Kedua pria ini tidak mengandalkan kekayaan keluarga mereka untuk melakukan hal-hal buruk di luar, ini saja sangat jarang. Selain itu, ayah mereka memiliki sedikit persahabatan dengan Li Dong, jadi Li Dong secara alami tidak akan memberikan wajah yang buruk. Saya tahu, manajer umum grup Lin, Tuan Lin, Sui Haotian berkata dengan cepat, reputasi Tuan Lin telah menyebar ke seluruh Asia. Ada desas-desus bahwa Anda tidak lebih buruk dari sangguan Waner, Dewi Bisnis Asia, atau bahkan melampaui dia. Mendengar pujian ini, Lin Yorou tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Tuan Muda Sui telah memenangkan hadiahnya. Kemudian, Sui Hai memperhatikan air mata lautan di leher Lin Yorou dan berseru, Tuan Lin, apakah kalung di leher Anda ini air mata laut? Ya. Lin Yorou mengangguk sambil tersenyum. Ayahku mengatakan bahwa air mata laut diambil oleh Kyaoba beberapa tahun yang lalu, tetapi ketika dia memeriksa properti Kyaoba, dia tidak menemukan kalung ini. Sui Haotian berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap itu ada di tangan Presiden Lin. Hanya wanita cantik sepertimu, Tuan Lin, yang bisa menandingi kalung seperti air mata laut. Sangat cocok. Mendengar bahwa Sui Haotian dan Mu Yifan, Tuan Muda dari keluarga kaya, sebenarnya berinisiatif untuk memuji pria dan wanita ini. Teman wanita di samping mereka menatap lidong satu demi satu, dan mereka semua terkejut di mata indah mereka. Lin Yorou tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara. Dia tidak akrab dengan dua Tuan Muda yang kaya ini, dan tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan mereka. Haha, aku tertawa sampai mati, yang palsu terlalu memalukan untuk memakainya, apakah itu pasangan yang sempurna? Pada saat ini, sebuah suara keras datang, namun, orang yang tak tahu malu dengan kalung palsu ini memang pasangan yang sempurna. Mendengar ini, mata lidong sedikit menyipit. Lin Yorou mengerutkan kening, adapun Sui Haotian dan Mu Yifan, dua putra kaya, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka menoleh untuk melihat tempat dari mana suara itu berasal. Kemudian, mereka melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri tidak jauh, menatap Lin Yorou dengan mengejek. Pria dan wanita ini persis pasangan yang mengejek gaun pengantin Lin Yorou karena palsu. Mereka pergi ke toko sister yang dan menemukan bahwa pihak lain benar-benar membeli puluhan juta gaun, dan mereka sangat cemburu. Jadi, mereka berlari dan mengejek bahwa kalung di leher Lin Yorou itu palsu. Karena mereka berpikir bahwa bahkan jika lidong dan yang lainnya mampu membeli gaun itu, mereka tidak dapat memiliki kalung setingkat air mata laut. Siapa kamu? Bagaimana kamu berbicara? Sebelum lidong dan Lin Yorou berbicara, Sue Hautian mau tidak mau berbicara. Dia mengerutkan kening pada pria itu, matanya dingin. Apa yang tidak punya mata panjang berani mengejek Tuan Li? Ini adalah ibu kota provinsi, tepatnya, kedua raksasa itu adalah Tuan Rumah. Mereka tidak tahan melihat seseorang memprovokasi Li di depan mereka. Saya mengatakan bahwa kalung di leher wanita itu palsu. Pria itu tidak takut sama sekali dan mencibir, kenapa memakai pakaian palsu kamu tidak diizinkan memberi tahu orang lain. dan menarik mengintipan para lebihram. Jangan lupa yang mencoba meninggalkan. Jangan lupa yang mencoba. Jangan lupa yang mencoba. Jangan lupa yang mencoba. Jangan lupa yang mencoba. Pada kedua yang mencoba. Terima kasih.